Intro Selamat siang peran netizen yang bernampu kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik ini bahwa kabarnya P3 akan merapat dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Ada apa begitu kan? Padahal sudah jelas-jelas mereka berkoalisi dengan PDP di Pilpres Tentu ada nuansa-nuansa bertolak belakang Tapi pada kenyatanya inilah politik kita Jangan-jangan sudah dapat jatah Nah ini yang kita lihat hari ini P3 mau masuk atau mendukung Prabowo Gibran ya silahkan Tapi bagaimana dengan konstituen mereka, pendukung-pendukung mereka Ini yang kita lihat di tahun 2029 Kalau mereka ya apa namanya di tahun 2029 ada efek kepada P3 ya silahkan Kenapa tidak seperti PKS, Nasdem, terus kemudian PKB yang kemudian ya mereka agak mau gabung atau tidak begitu Tapi secara diam-diam ingin gabung itulah menjaga konstituen mereka agar tidak kabur Kita lihat disitu begitu P3 dukung pemerintahan Prabowo Gibran Oke tidak ada masalah begitu kan Tidak ada masalah untuk mau bergabung disitu Tapi dapat apa? Nah itu yang kita bicarakan Kalau hanya sekilas dukung-mendukung di pemerintahan Prabowo Ya silahkan Tapi ini kepentingan partai Tetidaknya ada efek elektoral ya Ada efek untuk bagaimana menaikkan elektabilitas dan popularitas P3 Itu satu Kalau semakin masyarakat tidak tertarik Wah semakin anjlok P3 Semakin tidak lolos lagi di parlemen Wah seperti sekarang begitu Kita lihat saja Akibat langkah yang dilakukan oleh seorang P3 Akibatnya efek elektoralnya sangatlah kecil Kita harus belajar bagaimana pan Ya harus ikut pemerintah sana-sana-sana sini-sana-sini Ya yang namanya politik kita kan tidak menentu begitu Arahnya kemana Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Manajemen dalam partai itu perlu begitu kan Untuk melakukan kekuatan kepada konstituen kita Ini PDG dukung pemerintah Prabowo Gibran Ada yang mengatakan begini Tolong sampaikan ke ketumnya Kalau salah satu penyebab P3 tidak lolos ke Senayan Karena sikap dan ulah dari ketumnya Yang hanya menjilat dan mengejar jabatan dan posisi P3 adalah partai tua dan kuat dari sejak Orba hingga Orba Ya Orlah hingga Orba Tapi di tangan si Mardiono Ya katanya begitu kan ya Di tangan Mardiono ini P3 hancur lebur Ini komentar dari netizen ya Ada juga yang mengatakan Emang P3 punya kursi berapa Nah itu yang menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan ya Anggaplah P3 ini mendukung Prabowo hari ini Ya segala kebijakan apapun Oke lah tidak ada masalah secara politik Tapi ya secara pemerintahan mereka Secara kekuatan kepada seorang Prabowo P3 itu bisa dianggap sebagai cek kosong begitu kan Di parlemen saja kekuatannya apa Ya itu kan tidak ada di situ begitu Kalau toh pada akhirnya di daerah yang kemudian Seperti legislatif yang agota legislatif di daerah Tidak di parlemen Ya saya kira juga punya kelemahan di situ Ya di daerah-daerah itu fokus pada dirinya Bagaimana dirinya bisa terpilih lagi Ya kalau di parlemen bisa menunjang dalam kebijakan-kebijakan tertentu Bisa setuju atau tidak setuju dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskan Itu sebagai kekuatan dari seorang P3 kepada Prabowo Maka pada akhirnya bisa saja ini dianggap sebagai cek kosong ya Percuma Ya secara sosial ya memang bagus begitu kan Tapi pada kenyataannya adalah Prabowo membutuhkan ya salah satunya ya Menurut saya pribadi Kekuatan di parlemen Segila kebijakan seperti makan siang gratis Kan perlu kebijakan-kebijakan yang ada Ya perlu apa namanya Kekuatan di parlemen Itu yang saya amati begitu kan Tapi pada kenyatannya Kalau mau bergabung ya silahkan Mau tidak ya silahkan begitu Tapi kalau mau gabung Jangan hanya cari sensasi jabatan saja Tapi bagaimana ya P3 ini punya efek juga begitu kan ya Efek elektoral Prabowo seperti apa kepada partai P3 Terus kemudian yang lain seperti apa Selama tidak ada efek itu ya semakin tenggelam P3 kita Artinya eksistensi untuk berkolaborasi Untuk melihat di salah satunya misalnya di daerah Di Jakarta saja kabarnya kan satu Satu kursi P3 ini begitu kan Ya apakah satu kursi atau tidak Tapi yang jelas bagi kami Ini harus benar-benar ikut kepada Punya elektoral besar ya Tapi kalau pada kenyataannya Kalau P3 masuk mendukung Prabowo Ya dalam pemerintahan Prabowo Jelas ya disitu ada Nuansa-nuansa efek Tidak begitu dampak ya Kepada masyarakat Makanya ya di daerah itu harus kencang sekali Mereka mendukung orang-orang eksis begitu Seperti Rituan Kamil Dukunglah mereka Seperti Anies Baswedan Dukunglah mereka Agar eksistensi itu di mata masyarakat itu sama begitu Dalam artian Wah ini P3 masuk ini masuk itu Begitu kan demi bangsa dan negara Kan begitu logikanya Jadi artinya apa? Artinya ya tergantung dari ketuanya Menurut saya pribadi sekarang ini ketuanya gagal Ya karena sudah tidak masuk parlemen PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono Memastikan akan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Pada periode 2024-2029 Ia pun mengatakan P3 tak mengincar posisi apapun Di kabinet Prat Saya kira kalau tidak mengincar apapun Apa gunanya mereka Begitu kan Apa gunanya juga Satu sisi Ada yang mengatakan Enggak lah Enggak minta jabatan kami Ya apapun pendukung Dan pemerintahan yang akan datang Ini agar kita bisa melewati Semua tantangan yang kita hadapi Kata Mardiono Ya usai peringatan hari lahir PKB Bahkan dia mengatakan Mardiono kewajiban elit politik Punya tugas mengawal demokrasi Indonesia Menurut dia Sudah menjadi kewajiban Berbagai elemen itu Mendukung kebijakan pemerintah yang baru Apalagi kata dia Tantangan bangsa Indonesia Akan malah makin besar Bahkan namun Mardiono mengatakan Tawaran untuk bergabung Dalam pemerintahan baru Merupakan hak Prabowo Sebagai presiden terpilih Yang dimaksud adalah Dalam rangka untuk bergabung Dalam kebenin pemerintahan Itu adalah hak prioritas presiden Bahkan pada Pilpres 2004 P3 mendukung pasangan Ganjar Pranon Maffur Ya bersama PDP Hanura dan Perindo Ya ini yang kita lihat sekarang PDP sudah Kabarnya sudah mengusulkan kader Untuk menjadi calon wakil Anies Baswedan Ini yang seharusnya kita dukung Oleh P3 Kenapa? Karena efek Anies Baswedan Salah satunya adalah Efek elektoral nanti Di tahun 2029 Yang kemudian Efek masyarakat Begitu kan Kalau orang Kalau partai sudah mendukung Anies Baswedan Maka efek disitu Kepada konstituen mereka Semakin bertambah kekuatan Dan semangat mereka Untuk berjuang Salah satunya Bagaimana Bagaimana PKB Bagaimana PKS Ini mereka Secara elektoral Dampak dari Anies Baswedan Disitu sangat luar biasa PKS sebagai pemenang Terus kemudian PKB Naik drastis Nasdem naik drastis Karena efek elektoral Anies Baswedan Inilah yang kemudian Menurut saya pribadi P3 harus mencontoh itu Begitu kan ya Jangan lalu kemudian Karena ingin dapat Adapat ibu Jangan Memikirkan konstituen itu Aja dulu Bagaimana bisa lolos Di parlemen Bagaimana kekuatan Di parlemen Bisa nomor satu Kan begitu logikanya Artinya Kalau sudah menjadi Partai besar Boleh-boleh aja Seenaknya Begitu kan Seperti PDIP Ya tapi Kalau masih kecil Saya kira Peminatnya masih Banyak yang mendukung Anies Baswedan Banyak yang mendukung ini Begitu kan Itu harus disesuaikan Dengan konstituen mereka Ya Tidak tahu sih Kalau Sandra menyandra Itu lain lagi Begitu kan Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Honorary Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Keputesti Terima kasih